Intro Halo anak-anak, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah? Baik anak-anak, kita akan belajar matematika Dengan materi tema 8, bangun datar Sebelum kita mulai belajar bersama-sama Kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu Terima kasih 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 Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita akan mengetahui dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu Yang pertama, mengenal macam-macam bangun datar Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri bangun datar Dan yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh benda yang berbentuk bangun datar Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang bangun datar Apa ya bangun datar tersebut? Bangun datar tersebut adalah bangun yang tidak memiliki ruang anak-anak Nah anak-anak, kita harus kenal dulu, apa aja sih bangun datar itu? Anak-anak di lingkungan kita, di rumah, di mana saja, banyak bangun datar anak-anak Ya, tetapi nanti kita hanya belajar empat bangun datar Ya anak-anak ya, apa saja yang kita pelajari pagi hari ini? Yaitu bangun datar tentang persegi, itu yang pertama persegi Yang kedua adalah persegi panjang Ya, nah yang ketiga adalah lingkaran Ya, yang keempat anak-anak yaitu segitiga Segitiga Anak-anak tau nggak, segitiga itu ada empat loh anak-anak Apa saja ya? Nah segitiga itu adalah segitiga sama sisi Itu yang pertama Yang kedua segitiga sama kaki Nah yang ketiga segitiga siku-siku Yang berikutnya yang keempat adalah segitiga sembarang Nah anak-anak nanti kita akan belajar ciri-cirinya apa saja ya Disimak ya anak-anak, tetap semangat Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang arti dari bangun datar dan macam-macam bangun datar Sekarang mem akan jelaskan ciri-ciri dari bangun datar yang sudah dijelaskan oleh mem nikah Oke, yang pertama adalah ciri-ciri dari bangun persegi ya anak-anak Bangun persegi memiliki empat sisi yang sama panjangnya Memiliki empat sudut yang besarnya sama dan memiliki empat titik sudut Ciri yang kedua dari bangun persegi panjang yaitu sama dengan bangun persegi Memiliki empat sisi Tetapi dari bangun datar persegi panjang ini Hanya dua sisi saja yang berhadapan yang sama panjang Memiliki empat sudut dan juga memiliki empat titik sudut Kemudian kita akan ketahui ciri-ciri dari bangun lingkaran Lingkaran hanya memiliki satu sisi Tidak memiliki sudut dan tidak memiliki titik sudut Nah, sekarang kita akan berlanjut ke ciri-ciri dari segitiga Segitiga secara umum memiliki tiga sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudut Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa segitiga itu ada empat macam anak-anak Nah, ciri-cirinya juga berbeda-beda Yuk kita lihat Yang pertama ada segitiga sama sisi Disebut segitiga sama sisi karena memiliki tiga sisi yang sama panjangnya Memiliki tiga sudut yang sama besarnya dan memiliki tiga titik sudut Nah, sekarang ke segitiga sama kaki Segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang sama panjangnya sedangkan satu sisinya berbeda panjangnya Memiliki tiga sudut juga dan memiliki tiga titik sudut Kemudian segitiga yang berikutnya adalah segitiga siku-siku Segitiga siku-siku memiliki tiga sisi dan memiliki tiga sudut yang salah satu sudutnya membentuk siku Oleh karena itu disebut segitiga siku-siku Dan segitiga siku-siku memiliki tiga titik sudut juga Nah, yang terakhir adalah segitiga sembarang Segitiga sembarang ini memiliki sisi yang berbeda-beda Tetapi jumlahnya sama yaitu tiga sisi Kemudian memiliki tiga sudut Dan memiliki tiga titik sudut Nah, sampai di situ ya anak-anak Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja contoh bangun datar benda-bendanya yang ada di sekitar kita Nah, kita akan belajar tentang contoh bendanya oleh Mr. Andre Nah, anak-anak Kita akan mempelajari contoh-contoh bangun datar yang ada di sekitar kita Contoh yang pertama, persegi Persegi, contohnya adalah kubin Yang kedua, kertas origami Dan yang ketiga, papang catur Nah, lalu untuk bangun datar persegi panjang Contoh yang pertama adalah papan tulis Contoh yang kedua, bendera Contoh yang ketiga, buku gambar Selanjutnya, segitiga Contohnya, yang pertama adalah dasi pramuka Yang kedua, tangan baru Dan yang ketiga, rambu lalu lintas Selanjutnya, lingkaran 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 Contohnya, yang pertama adalah jam bimbing Yang kedua, tutup gelas Dan yang ketiga, tiring Ya, itu anak-anaknya Terima kasih Tetap semangat untuk belajar ini Baiklah, anak-anak Karena kita sudah belajar semua bangun data Dan semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar di rumah Apa yang dibelajari pada hari ini Anak-anak semua bisa mengerti Ya, sekarang Anak-anak Kami semua mengucap syukur dan terima kasih Karena hari ini Semua materi yang disampaikan sudah selesai Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya Terima kasih